Terima kasih Seperti biasa, pagi-pagi sudah berangkat menuju Masjid Haram untuk melaksanakan sholat subuh. Hari kelima ini Bapak Ibu adalah hari free, artinya kita tidak ada cara dengan travel, jamah bebas untuk melakukan apa saja, disarankan kita untuk memperbanyak ibadah di Masjid Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa saya dan istri berangkat pagi-pagi, satu jam sebelum azan saya sudah berangkat bersama istri, kita berangkat menuju Masjid. Sampai di Masjid Bapak Ibu, kita berbanyak sholawat, kemudian kita sholat sunat, sunat tahajud, karena azan subuhnya masih cukup lama. Kita sholat sunat tahajud Bapak Ibu, kemudian sholat sunat fitir. Setelah itu, kira-kira 30 menit sebelum azan subuh Bapak Ibu, saya ke depan. Artinya saya mendegati kabah dan saya melakukan sunat tawaf. 7 kali saya keliling Bapak Ibu, dan setelah itu saya mencari posisi di dekat multazam. Multazam itu tempat yang paling mustajab kalau kita berdoa. Posisi multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu kabah. Jadi Bapak Ibu, 20 menit sebelum kita ada azan subuh, sebelum azan itu dikembandangkan, jamaah sudah banyak membentuk saaf, membentuk saaf atau berdiri di arah situ. Jadi saya sudah ambil posisi di situ, menunggu azan subuh. Jadi Bapak Ibu, begitu azan subuh, kita sudah bisa duduk di situ Bapak Ibu ya. Setelah selesai sholat subuh Bapak Ibu, saya mundur kembali ke belakang. Karena kita tidak boleh berlama-lama di depan gitu Bapak Ibu ya. Karena orang kemudian akan belakang tawaf kembali di Masjidah Haram, di Kabah. Kalau kita masih berdiri di situ, sholat di situ, kita bisa tertendang Bapak Ibu. Jadi kita harus mundur ke belakang Bapak Ibu. Dan kita bisa berzikir, baca Al-Quran untuk di belakang tempat tersebut. Jadi tidak terluka dengan Kabah, karena orang kembali melakukan tawaf di situ. Bapak Ibu yang berhormati Allah, setelah kita melaksan sholat subuh dan sholat duha, kita kembali ke hotel untuk sarapan pagi Bapak Ibu. Setelah kita sarapan pagi Bapak Ibu, karena hari ini adalah hari yang bebas, saya dan istri, sekitar jam 9-10 itu kita berjalan untuk mencari oleh ke disepuktar Zamzam Tower. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Zamzam Tower itu banyak sekali. Toko-toko ya. Tapi saya dapat info dari teman-teman juga bahwa banyak yang jual-jual barang yang bagus dan bisa ditawar itu di bawah. Jadi kita jangan masuk ke malnya, tidak masuk ke atas, tapi saya ke bawah. Jadi di sana ada beberapa pintu, jalan, saya mau saya sebelah kiri turun ke bawah lagi Bapak Ibu. Di situ banyak sekali orang yang jual-jualan, itu bisa ditawar. Kemudian nanti bisa bahas Indonesia juga Bapak Ibu. Setelah selesai kita berbelanja di situ Bapak Ibu, sekitar jam 11.30, kita kembali ke masjid. Saya mengantar istri ke masjid, karena istri masih langsung mau masuk. Masuk supaya bisa dapat berdalam. Karena saya bawa belanjaan Bapak Ibu, saya kembali ke hotel. Saya kembali ke hotel, meletakkan belanja-belanja saya, kemudian saya balik lagi ke masjid untuk sholat juhur di masjid. Jadi Bapak Ibu, di masjid, kalau kita datang lebih awal, kita bisa baca Quran Bapak Ibu ya. Jadi perbanyak di dalam masjid haram itu kita sholat. Bapak Ibu tahu bahwa ganjaran kalau kita sholat di masjid haram, 100 ribu kali lipat dibanding kita sholat di tempat lain. Kali Madinah ya, seribu kali lipat. Jadi Bapak Ibu, mumpung kita lagi di masjid haram, kita pergi ke Mekah, berbanyaklah ibadah Bapak Ibu. Setelah kita sholat, juhur, Bapak Ibu, kita selesai, kita tidak kembali ke hotel ya. Kita hari ini karena bebas, saya di istri mencoba mencari makan di Zamzam Tower. Di lantai 3 itu, P3, ada kayak food court Bapak Ibu. Jadi banyak sekali makanan, dan kita makan di situ Bapak Ibu. Habis makan, kita coba cari oleh-oleh lagi Bapak Ibu. Kita manfaatin waktu sebaik-baiknya. Kemudian sekitar jam 3, saya dan istri kembali menuju masjid haram untuk melantarkan sholat asar. Kembali Bapak Ibu, istri saya masuk ke dalam masjid, saya membawa barang-barang belanjaan kembali ke hotel. Karena kita laki, Bapak Ibu, istri saya bilang, istri saya akan wajah ke langsung masjid. Saya yang ke hotel daruh barang-barang. Biar Bapak Ibu, setelah itu, setelah selesai sholat asar, kita kembali ke hotel, Bapak Ibu. Kembali ke hotel, kita istirahat. Kemudian, nanti kira-kira jam setengah enam, Bapak Ibu, kita sudah siap-siap lagi untuk berangkat ke masjid haram untuk sholat maghrib. Seperti biasa, Bapak Ibu, karena saya waktu itu agak terlambat, akhirnya saya tidak boleh masuk di bawah. Saya diarahkan seluruh ke atas. Akhirnya, ternyata kita sholat di rooftop, paling atas sekali, Bapak Ibu. Jadi, Alhamdulillah juga, kita jadi tahu, Bapak Ibu, sholat di atas sekali. Cuma sayangnya, karena lagi ada perbaikan, jadi agak sedikit berdebu. Saya dapat tempat yang kurang bagus. Sebenarnya, ke arah sebelah kiri saya itu sudah rapi. Cuma karena kita sudah di situ, dan sudah azan, kita buru-buru di sholat di atas itu, Bapak Ibu. Dan setelah kita sholat maghrib, dan sholat sunat segala macam, Bapak Ibu, kita kembali ke hotel untuk makan malam. Setelah makan malam, Bapak Ibu, tidak banyak waktu, kita kembali lagi ke masjid untuk melakukan sholat isa. Jadi, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ya, kita berbanyaklah beribadah dalam masjid. Jadi, kita sholat isa di situ, Bapak Ibu. Setelah kita sholat, kemudian kita berzikir, kemudian kita ngaji sebentar, kira-kira jam 8 sampai jam 9, kita kembali ke hotel untuk beristirahat, Bapak Ibu. Jadi, karena cukup banyak waktu yang kita gunakan pada hari kelima ini, Bapak Ibu, saya bilang sama istri, sudah lah, kita cukup hari ini. Tidak usah belanja lagi malam-malam, karena nanti kita mesti sholat, karena masih ada beberapa hari lagi kita di Tanah Suci ini. Demikian, Bapak Ibu, cerita saya pada hari kelima di Tanah Suci ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan kepada Bapak Ibu yang belum melaksanakan umroh, agar bisa segera melaksanakan umroh. Kemudian, yang sudah melaksanakan umroh, bisa kembali lagi ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.